Curah hujan tinggi menyebabkan 30 rumah di Kelurahan Legok kembali terendam banjir, terutama di daerah dataran rendah atau di dekat pantaran Sungai Batanghari. Sebanyak 30 pekarangan rumah di Kelurahan Legok kecamatan Danosipin terendam banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Hal ini disampaikan oleh Lurah Legok, Rahmansya. Rahmansya menyebutkan beberapa rumah warganya memang terendam banjir. Hal ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Batanghari meluap, hingga air masuk ke pekarangan rumah warga, terutama di daerah dataran rendah atau di dekat pantaran Sungai Batanghari. Namun untuk saat ini masih bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Terima kasih, saya Lurah Legok kecamatan Danosipin. Memang dengan intensitas beberapa hari hujan, cukup deras, memang ada kenaikan dari Sungai Batanghari dan juga Danosipin. Dan juga terdampak ke pekarangan-pekarangan rumah warga. Tapi ada berapa rumah, Bang? Kalau pekarangan rumah yang terendam itu tidak banyak, cuma dia kena RT-nya mencam-mencar. Mungkin satu RT itu ada pekarangan yang terendam, mungkin ada 5 rumah. Kalau perkiraan itu ada sampai 20 rumah yang terendam? Kalau di total keseluruhan setelah negara ini, mungkin yang daerah-daerah rendah lah, terutama yang dekat Bantan Sungai Batanghari, mungkin sekitar 20 rumah, yang terendam, namun masih bisa dilalui oleh kendaraan 2 atau beradaan 3. Tapi belum begitu mengganggu ya, Bang? Ya, jadi intinya ini belum mengganggu, ini masih tahap, inilah banjir, masih tahap aman. Kalau ketinggian air berapa, Bang? Kalau ketinggian air ini sekitar 13, di angka 13. Lebih lanjut, Rahman Syah mengatakan, bahwa untuk saat ini banjir masih dikategorikan aman dan belum cukup mengganggu aktivitas, dan ketinggian air sekitar 13 cm. Herusha Putra, Jek TV, Laporka.